Halo semua, selamat datang di channel youtube Cak Silo Ya, kalian gak salah lihat kok Video ini emang ada di channel Cak Silo Awalnya channel baru yang kita buat berdua Cuman karena video ini menurut saya bermanfaat Dan channel itu sepi Jadi menurut saya gak ada salahnya Kalau video ini saya upload lagi Di channel saya yang juga sepi Tapi lumayan ada Ya, simak video ini sampai habis Semoga bermanfaat Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang Sistem pengereman mas ya Lebih tepatnya kampas rem Jangan lupa subscribe channel ini Dan tekan tombol like Tekan like juga Oke langsung Kampas rem Apa fungsinya mas? Fungsinya untuk pengereman Iya, untuk pengereman Gak mungkin kampas rem untuk melumas Dan pengereman disitu Jangan dianggap sepilin Iya, betul itu Karena bisa menghilangkan gawa anda Fungsi dari rem sendiri Kampas rem itu harus sehat Karena disitu letak nyawa kalian Terutama yang sering barbar ya Hati-hati Remnya diperhatikan Yang sering ngebut-ngebut Pasti Mencari rem yang bagus Mencari rem yang bagus Pengereman yang bagus Pengereman yang bagus Ya keseluruhannya Kalau rem yang bagus Bisa-bisa dia ambil Merk yang bagus Kayak apa tuh Banyak lah merknya Silahkan cari sendiri gitu Bahkan Dari pencekramannya pun Ada pilih yang bagus Contohnya Hembo Hembo Itu harga mahal Untuk ciri-cirinya nih mas Misalkan ya Ini kan kampas rem Ada usianya Gini-gini Banyak nih Ini yang cakram Sample aja Yang cakram Ini biasanya yang di Tromol Yang rem belakang Ada juga rem depan Tapi motor lama ya Pakai rem kayak gini ya Depannya Tapi lebih enak gini sih Kita beli kampas Jangan yang asal-asalan Jangan yang asal-asalan Karena disitu Kebanyakan orang Menggunakan kampas krim Yang asal ada kampasnya Yang abal-abal Abal-abal Kebanyakan Lebih murah Tapi pengerimannya Gak ada Apalagi pas kecepatan tinggi Habisnya Kadang faktornya tuh Terlalu sayang Ke pilih yang cakramnya Biar gak cepat habis Katanya Iya Benar Sebenarnya itu udah kuat ya Udah kuat sih Ada faktor Sendiri ya Kalau dia habis Atau gimana Lanjut Iya Kembali ke tadi mas Untuk ini Mengetahui Cara kita tahu ya Kalau rem kita tuh Kampasnya udah mau habis Kan gak mungkin Kita ngecek gini Kalau ya ada orang yang fanatik Mungkin ngecek ya Dicek Dilihat gitu Tapi kalau orang yang gak fanatik Supaya tahu gimana caranya Biar tahu itu Kalian rutinlah Ke bengkel Gitu Dan tolong Dicekkan saat service Kalau sendiri Kalau sendiri Kalian bisa tahu Posisinya Di saat Kita memperhatikan Di bagian satu sisi Atau satu sisi sebelahnya Kan biasanya kan gini kan Nah Kita mau lihat yang mana dulu Kalau yang disini tebal Kita pastikan untuk tebal Berarti kita lihat yang sebelahnya Kalau sebelahnya ini Tipis banget Itu harus ganti Yang garis-garis ini Yang ketauannya Enggak Dari tepian sini Biasanya kelihatannya dari sini nanti Nah ini Kalau ini udah habis Sebelum nempel ke besi loh Kalau ini udah Terlihat tipis Itu mendingan diganti Oh gitu Kaliannya pasti udah mepet Sama Platnya nantinya Oh gini juga Kalus juga nih Ini ada besi Ada Dagingnya ya Daging kampas ya Ada garis Garis ini Itu bisa jadi acuan juga Kebanyakan orang yang Gak fanatik sama sepeda Dia nunggu sampai bunyi Sering 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 Sampai ketemu besi Itu berarti Plat kampas cakram Plat kampas Ketemu dengan piringan Itu udah Pasti Dan itu bakalan Ngerusak sama piringannya sendiri Kalau buat saya Mendingan rusak Kampas Cakramnya Kampas seringnya Ketimbang Rusak piringannya Walaupun harga piringan Gak begitu mahal juga Sebenarnya Iya sih Tapi Kalau udah selip Ya Ngeblong ya Kalau bukan cakram Atau bukan kampas ya Ketemu besi Terus mas Untuk Cara kita Ini kan tadi Kita bahas Masalah kampas Rem depan Ini kan Ini kan cakram Kalau yang belakang Pakai cakram Oke lah Sama gitu ya Kalau yang teromol Nah itu kan Kalau yang teromol itu Sebenarnya sih Fungsinya sama Sama-sama Untuk pengerinan Cuman Kenapa lebih Enak di cakram Kalau cakram itu Kita tanpa Harus menyetel Istilahnya Setel otomatis Oh teromol Biasanya ada ya Yang kayak kawat Ke belakang Di puter itu Dari kita Pemakai Sampai Kampas itu Habis Berarti kan Setelan Otomatis Oh yang cakram Karena Cakram itu Menggunakan Minyak Iya kan Hidrol Setel Otomatis Sistemnya Hidrolik Kalau yang Kampas Biasa Teromol Kekurangannya Ya itu Ketika dihabis Kita harus Nyetel dulu Iya Di belakang Di bawah itu Dalam Pengereman Kita dalam Entah Rim kiri Kalau metik Kan rim kiri Iya Kalau Sepeda biasa Kan rim kaki Iya Di kaki Rim kaki Makin dalam Berarti kita harus Nyetel Kalau sudah Makin dalam Oh itu ya Ketemunya ya Kalau setelan itu Sudah mentok Enggak Istilahnya kan gini Ketika Kampas itu Habis Kita setel Iya Habis Nggak mau Ngerim lagi Kurang ngerim Dalam Lagi Biar Ngekat Sedikit Setel Setel Remanya Segini Kalau sudah Mentok Sampai Habis Itu Salah Kalau baru Mau diganti Itu Salah Sampai mentok Hampir Hampir Masih Bisa Disetel Untuk Bisa Direm Kita Ganti Sebelum Sebelum Mentok Sampai Mentok Habis Itu Lebih Susah Lebih Susah Bukanya Yang susah Bukanya Yang susah Tapi Kalau Sepeda Supra Grand Nggak masalah Yang susah Yang mana Matic Pengguna Matic lagi Hati-hati Untuk Pengguna Matic Jangan sampai Kehabisan Kampas Belakang Susah Bukanya Kasian Mekaniknya Yang Yang Bukanya Enggak Duduk Duduk Yang Mekanik Yang Zara Bukanya Kan Bukanya Berbutuh Diring Tekan Pedal Tendak Tendak Kalau Roda Muter Juga Diring Muter Diring Ya Nggak Bisa Kubeka Bawa Rodanya Dan Catalan Juga Semakin Susah Pengerjaannya Semakin Mahal Biayanya Jelas Pasti Ditambah Mau Murah Jangan Bikin Susah Mekaniknya Pasti Ditambah Pasti Ditambah It's money It's money Mungkin Itu Aja Mas Tentang Kampas Rem Atau Sistem Pengereman Jangan Lupa Subscribe Channel Like Video Dan Nantikan Video Selanjutnya Yang Mau Tanya Silahkan Comment Di Bawah Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya